beberapa waktu yang lalu gua melihat tab trending yang menampilkan thumbnail poster atau cover art dari personil BTS jungkok jengkuk gimana sih yang bener how to pronounce jengkuk Oke jengkuk Iya jadi ada thumbnail atau cover art dari personil BTS jungkok yang judulnya 10,000 hours desain thumbnail ini merupakan desain dari channel jay gucci sebuah channel untuk lirik lagu-lagu kipop Oh ya lagu 10,000 hours ini merupakan lagu dari dan shay and Justin Bieber di album 10,000 hours ya dan gua bukan army hanya saja gua tertarik membuat desain thumbnail 10,000 10 hours versi jungkok dari channelnya jay gucci Oke kuih langsung aja Oke langsung aja aku membuat kanvas yang ukurannya 1280 kali 720 pixel gua beri nama jay gucci thumbnail dan create ctrl 0 dan gua masukkan desain referensinya dulu drag aja dan enter sekarang membuat garis bantuannya pastikan ruler sudah aktif kalau belum aktif bisa tekan ctrl R pertama-tama atur garis pada tiap sisi thumbnailnya atas bawah kiri dan kanan dan shape di bagian tengah batas nama lalu batas teks judul lalu ada namanya lagi dan terakhir ada teks keterangan oke sip garis bantuannya sudah selesai dibuat sekarang membuat warna background dasarnya klik adjustment layer solid color warna dasarnya hitam aja oke enggak papa namanya base color sekarang gua duplikat layer referensi dan taruh di paling atas gua ganti nama layernya menjadi overlay turunkan opacity nya menjadi sekitar 25% lalu digembok aktif lagi pada layer base color dan aktif pada rectangle tool feelnya ubah ke warna putih sekarang bikin tiga kotak pertama gua mulai dari atas terus di bawah dan yang di tengah sekarang ubah nama masing-masing layernya top bottom middle yang middle kenapa gua taruh di paling atas karena terlihat ada bayangan yang terjadi pada layer top and bottom berarti middle harus di atas karena nanti akan diberi efek drop shadow matikan layer overlay kontrol titik koma oke sekarang perbaiki siapnya dulu karena masih terlihat belum menyatu nih base color layer background nya masih kelihatan kontrol titik koma jadi masing-masing disediakan aja sama yang middle dengan kontrol T sekarang turunkan opacity layer top menjadi 50% dan bottom 70% lalu grup ketiga layer ini kontrol G dan ganti namanya ke shape aktifkan kembali layer overlay nah sekarang waktunya membuat tulisan-tulisan ini aktif pada teks tool gua mulai dari teks 10.000 hours fontnya adalah bebas newy bold lalu transform kontrol T dan disesuaikan teks kedua jayeguchi sekarang di blok dengan kontrol A lalu kontrol T untuk membuka tab karakter ubah fontnya menjadi roboto bold ubah ukurannya menjadi sekitar 17 mungkin dan jarak antar fontnya dibuat menjadi jauh karena mengikuti protokol kesehatan physical distancing takutnya nih si huruf C kena Corona Oke atur sekiranya berapa ya 2820 mungkin dan disesuaikan lalu teks ketiga namanya nah format teksnya masih ikut yang tadi kan nih tinggal di blok lagi aja kontrol A dan kontrol T jarak antar fontnya kembalikan ke 0 nah fontnya gua mau ubah tidak seperti dari referensi ya gua ganti menjadi tulisan sambung Amarillo supaya estetikanya lebih dapet aja gitu ukuran fontnya gua coba di 23 dan posisikan di tengah sini teks keempat BTS terus cukup terus di blok dan gua ganti fontnya menjadi pixel operator mono dan ukurannya 38 kali ya dan kerapatannya minus 80 deh tinggal diposisikan disini teks terakhir adalah color kodenya langsung aja gua ketikkan color kode lirik eng rom han dan tulisan korea ini yang kasa Oh lirik bentar gue cek di Google Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Korea sekarang gua tulis selirik nah ini beneran langsung aja gua salin fontnya gua ubah menjadi gaegu reguler sip sekarang rapikan layernya dan kontrol T lalu disesuaikan semua layer teks gua grup dengan kontrol G dan gua beri nama teks next sekarang masuk di tahap warna andode aktif di layer overlay matikan layer overlay sekarang gua ambil sampel warna atau palette colornya ini drag langsung aja taruh di atas sini layernya juga pastikan di paling atas dan digembok dan buka kembali layer group shapes nah gua mulai dari shape yang bawah opacity nya gua full-in lagi lalu klik dua kali thumbnail warnanya dan pilih warna putih yang lebih keping ini selanjutnya layer middle tambahkan layer style klik icon yang FX ini dan pilih gradient overlay lalu klik bar yang ini untuk mengganti warnanya nah pada color stop pertama ganti warnanya menjadi ungu tua yang ini lalu color stop kedua ganti warnanya ke ungu muda yang di tengah klik Oke dan ubah angle nya menjadi 0 derajat scale-nya sekitar 120 aja sekarang tambah drop shadow blend modenya multiply 45% angle 90 derajat distance nya 0 size nya 45 spread nya 20 sekarang ganti warnanya pilih yang tengah dan turunkan highlight menjadi 0 derajat sip oke dan oke tutup layer group shape dan buka layer group text sekarang mengubah warna tulisan dan memberi layer style nya juga oke gua mulai dari yang paling atas atau layer jungkook ini ya lihat dulu refresh nya oke semua warnanya adalah ungu kecuali jai gucci ini dan jungkook ada outline berwarna putih pada layer jungkook lalu klik layer style color overlay atur warnanya ke palet warna putih yang di tengah ini yang di tengah ini lalu diberi outline atau stroke posisinya outside dan warna palet warna ungu yang di tengah ini lalu diberi outline atau stroke posisinya outside dan warna palet warnanya ke palet warnanya ke palet warna putih yang ini oke dan oke lalu yang bawahnya dulu deh layer bts jungkook lalu klik layer style color overlay atur warnanya ke palet warna yang ungu yang di tengah ini oke nah karena yang kalau kode liriknya juga memiliki warna yang sama jadi tinggal di duplikat aja layer style layer ini caranya tahan alt klik kiri pada efek lalu drag ke layer color kode nah sip sekarang layer 10,000 hours sebelum itu collapse layer-layer yang sudah diberi layer style supaya lebih ringkas gua lihat lagi referensinya oke warnanya gradasi dari ungu gelap ke ungu terang ada drop shadow dan ada inner shadow oke aktif pada layer 10,000 hours lalu klik layer style gradient overlay oke settingannya sama dengan dengan shape yang ada di tengah ini ya berarti udah oke lanjut ke memberi bayangan drop shadow gua reset dulu untuk warnanya ambil dari warna ungu palet warna yang kedua ini blend modenya hardlight opacity nya gua kurangin jadi sekitar 30% anglenya 135 derajat distance atau jarak bayangannya 10px spread nya 0 dan size nya 3px dah sip lalu inner shadow warnanya hitam blend modenya multiply lalu inner shadow warnanya hitam blend modenya multiply opacity nya 75% anglenya samakan atau bisa dengan di checklist use global light biar sama arah bayangannya distance nya 4px cuk 0 size nya gua besarin sekitar 13px agar lebih smooth bayangannya nah kalau udah oke lalu collapse juga layer nya nah sekarang membuat distorsi pada judul lagunya caranya sangat mudah pertama nama duplikat dulu layer 10,000 hours ctrl J matikan layer 10,000 hours dan ubah nama layer ini menjadi 10,000 hours distort lalu diklik kanan Restorize layer style sehingga menjadi satu kesatuan baru nah untuk membuat distorsi nya aktif pada smudge tool dan pilih jenis brush nya hardthrone hardness nya 10% size nya sekitar 70% di mode normal dengan strange 32% sekarang tinggal gosok aja satu arah mulai dari sini sampai angka terakhir lalu melengkung ke bawah ya sip udah terakhir tinggal masukin fotonya di bagian atas atau headernya ini tutup layer group text karena udah selesai matikan layer palette color karena udah nggak diperlukan lagi sekarang buka lagi layer group shapes dan aktif pada layer top naikkan lagi opacity nya menjadi 100% terus tinggal masukin dah fotonya pastikan berada di atas layer top lalu tinggal sesuaikan sip kalau mau di clipping mask juga boleh enggak juga nggak papa karena layernya udah di paling bawah semua bakal otomatis ketutup sama yang atas-atasnya karena tutornya dari channel nihil project mungkin Thanos bisa tolong ubah dong nah thank you Thanos dan thanks buat yang selalu hadir untuk support channel ini karena bakalan terus berkembang berkembang dan berkembang udah kelar udah jadi begitu sekian monitor ke-34 ini tentang cara membuat desain poster atau cover art BTS jungkook 10,000 hours ala Thumbnail jay gucci like share comment and subscribe jika lu suka video ini dan seperti biasa lu bisa negur gua juga di Instagram follow aja at nihil project Oke gue ga sampai jumpa di video-video selanjutnya sayo makasih